Selamat sore dan selamat datang kepada para pemangkuk kepentingan, awak media dan publik. Dalam acara Public Expos 2023, PT. Oscar Mitra Sukses Sejahtera TBK, hari ini hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Dengan ini kami perkenalkan jajaran direksi yang hadir. Pertama Bapak Hendro Jab, kedua Ibu Siska Adriana, ketiga Ibu Stefani Adriana Suhada. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama, namun sebelumnya akan saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Presentasi ini telah disiapkan oleh PT. Oscar Mitra Sejahtera TBK, Perseroan atau OLIV, dari berbagai sumber internal dan belum diverifikasi secara independen. Materi-materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan, atau undangan. Dari penawaran apapun untuk membeli atau berlangganan sekuritas dari perusahaan manapun, diurisdiksi apapun, dan materi ini atau bagian manapun darinya tidak boleh dijadikan dasar atau diandalkan dalam hubungan, kontrak, komitmen, atau keputusan investasi apapun. Setiap keputusan untuk membeli atau membeli sekuritas perusahaan harus dibuat setelah mencari nasihat dari profesional yang sesuai. Materi-materi ini mungkin berisi pernyataan yang disematkan, yang mengandung pernyataan dengan maksud tujuan di masa depan. Pernyataan-pernyataan ini menyakup urayan mengenai maksud keyakinan atau harapan perusahaan saat ini atau manajemennya sehubungan dengan hasil konsolidasi operasi dan kondisi keuangan perusahaan. Pernyataan-pernyataan ini dapat dipahami melalui penggunaan kata-kata, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun tidak, seperti mengharapkan, merencanakan, akan, memperkirakan, memproyeksikan, bermaksud, atau kata-kata yang memiliki makna serupa. Pernyataan yang menyatakan harapan di depan tidak menjamin kinerja masa depan dan melibatkan resiko dan ketidakpastian dan hasil aktual yang mungkin dapat berbeda dari pernyataan yang mengandung tujuan di masa depan sebagai akibat dari berbagai faktor dan asumsi. Perusahaan tidak memiliki kewajiban dan tidak berkewajiban untuk merevisi pernyataan yang mengandung tujuan di masa depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa depan. Tidak ada pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, yang dibuat dan tidak ada keandalan yang harus ditempatkan pada keakuratan, keadilan, atau kelengkapan informasi yang disajikan atau terkandung dalam materi ini. Perusahaan atau afiliasinya, penesihat atau perwakilannya tidak bertanggung jawab apapun atas kerugian apapun sehubungan dengan penggunaan atau keandalan pada informasi apapun yang disajikan atau terkandung dalam materi ini. Informasi yang disajikan atau terkandung dalam materi ini berubah tanpa pemberitahuan dan keakuratannya tidak dijamin. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan publik yang akan disampaikan oleh Ibu Stefani Andriana Suhada. Baik, terima kasih. Dengan ini saya akan menyampaikan publik ekspos PT.Oskar Mitra Sukses Sejahtera TBK yang dilaksanakan di Jakarta 19 Juni 2023 pada pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Penerbit adalah PT.Oskar Mitra Sukses Sejahtera TBK dengan struktur penawaran up to 400 juta shares atau sebesar 21,05 persen dari total share keseluruhan setelah IPO. Penggunaan hasil modal kerja sebanyak 82,47 persen dan renovasi gudang sebesar 4,11 persen, penambahan armada 7,67 persen, sewa gudang baru sebesar 5,75 persen. Dengan rasio waran 1 berbanding 1, jenis penawaran, penawaran domestik dibawah otoritas jasa keuangan, kebijakan dividen hingga 20 persen dari laba konsolidasian perseroan. Pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia, Penjamin Emisi Efek PT. Dana Tama Makmur Sekuritas, Akuntan Publik KAP Doli Bambang Sulis Tianto Dadang dan Ali, Penasehat Hukum Imran Mumtas dan Ko, Notaris Elisabeth Karina Leonita SHMKN dengan Biro Administrasi Efek PT. Bima Registra. Visi perseroan adalah menjadi perusahaan furniture berbasis online terdepan yang menyediakan beragam jenis furniture berkualitas, produksi anak bangsa ke seluruh pelosok Indonesia dan menjangkau pasar internasional. Misi perseroan, menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan kami melalui pelayanan yang handal, berintegritas, terpercaya, dan kecepatan layanan yang bisa memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada seluruh pelanggan kami melalui menyediakan kemudahan bertransaksi secara daring, menjangkau pelanggan Indonesia dengan sentra-sentra distribusi terpadu dengan harga yang terjangkau dan waktu yang efisien, terus melatih tenaga-tenaga terampil kami agar terus dapat memberikan layanan yang terbaik. Dewan Komisaris, dengan komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut, Reza Wibisana Subekti sebagai komisaris utama, Hiomi Chen sebagai komisaris, dan Insinyur Valentino Dani Lumanto sebagai komisaris independen. Dan jajaran Dewan Direktur, Bapak Hendro Jam sebagai Direktur utama, dan saya sendiri, Stephanie Andena Suhanda sebagai Direktur Operasional dan Korporas Sekretari, dan Ibu Siska Adriana sebagai Direktur Keuangan. Struktur Kepemilikan Perseroan Pertanggal 1 Juni 2023, PT. Oscar Mitra Sukses Sejahtera TBK, dengan kepemilikan Bapak Hendro Jam sebesar 71,84%, Masyarakat 21,05%, dan Hiomi Chen sebesar 7,11%, dengan anak perusahaan PT. Anak Seribu Pulau 99%, dan PT. Arci Pelago Katulis Siwa Persada 99%. Strategi perseroan, yang pertama adalah memperkuat jaringan perdagangan, dengan cara bekerjasama dengan e-katalog, LKPP, garis miring LPSE, membuka jaringan sosial commerce, menambah gudang satelit di berbagai wilayah di Indonesia, menambah armada on fleet guna mempercepat pengiriman, serta mengurangi biaya pengiriman dari pihak ketiga. Strategi yang kedua adalah dengan di bidang brand portfolio dan kapasitas persediaan, menambah gudang satelit di berbagai wilayah di Indonesia, menambah portfolio merak, dan menambah kapasitas persediaan. Strategi yang ketiga adalah SDM dan warehouse system, meningkatkan sistem WMS terintegrasi dengan IRP yang mengarah kepada efisiensi, melakukan pelatihan-pelatihan secara reguler mengenai pengetahuan produk perseroan, memberikan ruang kreativitas sebagai seluruh karyawan untuk berkreasi. Berikut adalah portfolio merek yang dipasarkan oleh perseroan. terlampir di slide sebagai berikut, seperti Airline, Guhdo, Uniland, dan masih banyak berbagai merek lainnya. Dan berikut juga ada penghargaan yang pernah diperoleh oleh perseroan. berikut adalah kinerja keuangan dari perusahaan. Kinerja keuangan per tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dan penjualan usaha sebesar Rp57.596.429.827. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2023, pendapatan dan penjualan usaha sebesar Rp6.535.354.030. Dengan pada tanggal beban penjualan dan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp48.956.456.410.587. dan beban penjualan dan pendapatan pada tanggal 31 Maret 2023, sebesar Rp4.957.742.244. dan jumlah laba bruto pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp8.640.090.240. dan jumlah laba bruto pada tanggal 31 Maret 2022, sebesar Rp1.577.611.786. Beban penjualan pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp6.935.547.394. Beban penjualan pada 31 Maret 2023, sebesar Rp1.436.626.788. Pendapatan lainnya pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp362.663.970. Dan pendapatan lainnya pada tanggal 31 Maret 2023, sebesar Rp82.573.569. Jumlah laba rugi pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp9.965.284.147. dan jumlah laba rugi pada tanggal 31 Maret 2023, sebesar Rp23.086.192. Jumlah laba rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp726.473.014. dan jumlah laba rugi komprehensif per 31 Maret 2023, sebesar Rp13.155.046. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Selanjutnya karena tidak ada yang bertanya, demikian adalah paparan publik ekspos dari PT.Oskar Mitra Sukses Sejahtera TBK. Mudah-mudahan PT.Oskar Mitra Sukses Sejahtera TBK dapat semakin terus berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan para pemangku kepentingan. Sampai bertemu pada publik ekspos selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.